Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas topik tentang pengembangan paragraf. Topik ini akan kita bahas 1-2 pertemuan. Mengapa? Materinya memang tidak banyak, ada 15 slide, tapi membutuhkan praktek tahapan-pertahapan sehingga Anda akan bisa menguasainya secara sempurna. Paragraf adalah susunan kalimat-kalimat yang tersusun dalam suatu rangkaian seperti alinia begitu, yang memuat isi tertentu. Tentunya, pada bagian ini adalah Anda yang sudah menguasai bagaimana cara menyusun kalimat yang baik. Cara menyusun kalimat seperti susunan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, kalimat tunggal, kalimat majemuk, sehingga terangkai menjadi satu paragraf yang menarik. Mari kita bahas materi satu persatu. Selanjutnya, paragraf ini bisa dianggap sebagai karangan mini. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Jadi menyusun paragraf yang merupakan kumpulan kalimat ini ada seni. Tertentu, ada butuh jam terbang atau menambah pengalaman ketika Anda menyusun paragraf ini, sehingga paragraf yang Anda susun nanti akan menarik, mudah dibaca, mudah dipahami oleh pembacanya. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Jadi, kalau Anda amati, setiap paragraf itu ada intinya. Nanti jika Anda sudah terbiasa membaca, misalnya membaca cerpen, membaca cerita bersambung, novel, atau buku-buku ilmiah, Anda akan cermati bahwa setiap paragraf itu intinya di mana. Kita sebut sebagai kalimat utama atau pikiran utama. Intinya ada di depan, kadang ada di tengah, kadang ada di belakang. Nah, kejelian itu akan bisa Anda kuasai kalau Anda adalah orang yang rajin membaca. Nah, syarat dalam paragraf ini adalah, pertama adalah kesatuan atau kohesi. Jadi, kalimat-kalimatnya ada hubungan mengenai masalah dengan tema. Ada juga syarat keseimbangan atau, maaf, kesinambungan atau keherensi, yaitu adanya jalinan antar kalimat. Kemudian ada syarat kelengkapan yang ini artinya harus menuju pada kesempurnaan. Jangan sampai ada penjelasan yang tidak dijelaskan sehingga membuat isi di dalam paragraf ini menjadi tidak sempurna. Kemudian juga syarat konsistensi sudut pandang. Nah, bagaimana cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Ada misalnya paragraf yang menceritakan kisah penulis sendiri, sehingga dia sering menyebut kata aku, saya, atau kita. Tapi bisa juga merupakan pandangan objektif dari sebuah fenomena tertentu, di mana aku, saya, kita tidak ada di dalam kalimat-kalimat yang tersusun dalam paragraf tersebut. Syarat berikutnya adalah keruntutan atau urutan. Runtut, urut. Penyusunan urutan gagasan dalam karangan. Jadi biasanya gagasan itu akan disusun dari nomor kecil ke nomor besar, dari istilahnya kalau kita menggambarkan tubuh kita, urut dari atas berarti harus dari kepala, leher, badan, kaki, mata kaki misalnya. Tapi kalau urutnya kita menulis dari bawah, ya dimulai dari mata kaki, kaki, misalnya lutut, paha, dan sebagainya. Itu adalah keruntutan. Nah, unsur-unsur dalam paragraf ini adalah bagaimana mengungkapkan gagasan-gagasan pokok. Yang utama itu seperti apa. Maka kalimat ini biasanya mengandung topik. Topik kita mengenal ada deduktif, yaitu awal paragraf, induktif, akhir paragraf, atau deduktif, induktif. Jadi kalimat topiknya itu ada di mana? Dicantumkan di awal, ataupun di akhir paragraf. Nah, keseluruhan dalam paragraf juga bisa diungkapkan apabila itu merupakan soal cerita atau narasi. Jadi bagaimana agar kita membuat unsur-unsur dalam penyusunan paragraf tersebut. Nah, ini yang perlu dijelaskan lebih jauh terkait pembahasan ini. Jadi jenis-jenis paragraf itu tergantung posisi kalimat topiknya ada di mana? Di depan, di tengah, di akhir, atau menyebar? Kemudian urutan kemunculan. Jadi ini seperti bagaimana menampilkan secara bertahap. Kemudian tujuan penulisannya itu apa? Nah, di sini ada lima jenis yang perlu saya jelaskan masing-masing. Yang pertama adalah deskripsi. Secara mudah deskripsi itu adalah menggambarkan seperti seakan-akan panca indera kita bisa merasakan. Apa yang dicium aromanya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Itu adalah yang ditulis dalam deskripsi. Misalnya menggambarkan tentang fisik manusia, menggambarkan tentang bagaimana indahnya taman yang ada di depan mata, menggambarkan bagaimana suasana kecelakaan, suasana bencana, kemudian menggambarkan bagaimana suasana mahasiswa yang sedang belajar, dan sebagainya. Itu adalah jenis paragraf deskripsi. Yang kedua adalah narasi. Narasi atau cerita. Jadi sebuah paragraf yang menggambarkan alur sebuah cerita. Nah, cerita ini bisa macam-macam. Bisa dari awal sampai akhir, bisa juga cerita yang terbalik. Jadi cerita masa kini, lalu menceritakan masa lalu. Tergantung bagaimana alur yang mau kita ceritakan. Untuk tahapan belajar, Anda cukup menceritakan, misalnya dari mulai bangun tidur, kemudian sarapan, kemudian mandi, ke kampus, ketemu teman, ketemu dosen, kemudian jajan di warung, kemudian mandi lagi, nonton TV, baca buku, kemudian tidur lagi. Itu adalah bagian dari narasi. Jadi narasi ciri kasih adalah urut waktu. Kemudian eksposisi adalah bagaimana kita memaparkan, mengekspos. Jadi memaparkan sesuatu yang mau kita paparkan. Biasanya ini terkait dengan menjelaskan sesuatu. Namun menjelaskan sesuatu ini, menjelaskan apa adanya. Kalau bisa kita sebut memaparkan ini, misalnya bagian-bagian tubuh manusia terdiri dari, misalnya, ada tangan, kaki, badan, kepala, dan sebagainya. Itu eksposisi. Bagian dari tumbuhan adalah akar, batang, ranting, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Itu eksposisi. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi ini bahasa lainnya adalah pendapat. Jadi kalau pendapat ini, bagaimana kita juga menyisipkan misi untuk menguatkan dari tulisan yang ada, sehingga orang akan percaya dengan tulisan itu, dengan pendapat itu, sehingga orang menyetujui terhadap pendapat yang ada. Misalnya, kita ingin menceritakan bahwa dampak, manfaat dari puasa dapat meningkatkan kesehatan. Lalu, disertailah alasan-alasannya. Misalnya, karena mengisdaraatkan lambung, karena kita bisa mengurangi jeda terhadap makan, mengendalikan hawa napsu, dan sebagainya. Sehingga argumennya itu akan lebih menguatkan. Yang kelima adalah persuasi. Persuasi ini adalah sifatnya ajakan. Jadi, ini sering terjadi ketika misalnya kita menulis sesuatu yang misinya adalah mengajak pembaca untuk meyakini hal-hal tertentu, untuk mengikuti kegiatan tertentu, untuk mendukung pemahaman tertentu. Ini namanya persuasi. Jadi, misalnya, Anda menceritakan di paragraf itu tentang pentingnya menjaga kesehatan, atau pentingnya belajar sebelum mengikuti ujian. Sehingga orang akhirnya akan yakin bahwa kalau pengen ujiannya itu sukses, kita harus belajar lebih dulu. secara sistematis dan terstruktur. Itu adalah prepersuasi. Jadi, deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi ini bukan sesuatu yang harus dihafalkan saja, tapi juga harus dipraktekan. Anda harus belajar menulis ini berkali-kali. Misalnya saya, saya Alhamdulillah karena saya seorang penulis, tapi dengan tulisan gaya populer, saya awalnya menulis adalah dari perangkat narasi dulu. Jadi, saya dulu sejak SMA sampai mahasiswa hobi menceritakan tentang kisah. Kisah saat berkema, kisah saat perjalanan naik gunung, kisah saat kuliah, kisah saat pertandingan olahraga, itu ada narasinya. Kemudian setelah narasi, biasanya paketnya dengan deskripsi. Setiap ada urutan waktu, maka kita perlu menjelaskan. Pagi itu ngapain? Siang itu ngapain? Ketemu siapa saja itu deskripsi. Lalu, jika kita sudah merangkak pada hal-hal yang ilmiah, maka kita akan masuk pada gaya tulisan eksposisi. Jadi, mencoba memaparkan apa yang ada. Memaparkan. Misalnya Anda menggambarkan suasana di dalam kelas yang bersih meja, kursi, papan tulis, kemudian ada perangkat AC. Juga alat tulis, jendela, pintu, dan sebagainya. Memaparkan. Kemudian, baru tahap selanjutnya adalah, kalau kita ingin menjadi seorang orator, maka gaya argumentasi dan persuasi ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Jika argumentasi adalah fokus bagaimana orang agar percaya apa yang kita tuliskan, kalau persuasi, itu fokus agar orang itu mengikuti apa yang kita tuliskan. Nah, ini learning by doing. Semua bisa dilakukan seiring dengan pelatihan yang ada. Jadi, pengalaman akan menentukan bagaimana Anda menuliskan gaya-gaya tulisan ini. Bagi Anda yang sudah biawai dengan tulisan ini, biasanya Anda nanti akan secara otomatis bahkan memadukan gaya tulisan ini. Dalam satu cerita pendek, dalam satu karya ilmiah, kadang-kadang kita menulis secara deskripsi, kadang narasi, kadang eksposisi, kadang argumentasi, dan kadang persuasi. Tulisan yang awalnya merupakan sebuah cerita, kadang ditekankan agar orang percaya dengan cerita itu. Maka butuh argumentasi. Kadang butuh agar orang itu meyakini atau mengikuti apa yang disarankan dalam tulisan yang diawali dari cerita tadi. Itulah persuasi. Maka ini tugas Anda berikutnya adalah masing-masing untuk membuat tugas dari masing-masing gaya ini. Pertama, masing-masing bagaimana menulis deskripsi, Anda latihan 2-3 kali alenia atau 2-3 kali paragraf, begitu juga dengan narasi, eksposisi, argumentasi, dan beruasi. Kalau Anda suka mengarang, maka tantangan ini menjadi buah yang menantang dan sangat mengasihkan. Tapi kalau Anda yang sulit untuk menulis kata-kata, jadi ada tipe orang yang banyak bicara, tapi ketika menuliskan dia kesulitan, maka ini menjadi masalah besar yang harus butuh waktu untuk belajar menguasai tentang jenis-jenis paragraf ini. bagaimana mengembangkan paragraf yang ada? Jika kita lihat di tiap paragraf ini ada pengembangan-pengembangan. Pengembangan misalnya tentang klasifikasi, mengkelaskan. Jadi menjelaskan tentang 1, 2, 3. Atau membandingkan, jadi tujuannya di dalam uraian itu membandingkan antara A dan B. Bagaimana A, bagaimana B. Bisa juga merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui dari awal, tengah, sampai akhir. Atau menjelaskan terkait definisi. Biasanya di awal-awal buku itu ada definisi atau pengertian dari sebuah kata. Misalnya ilmu tanah adalah misalnya begitu. Lahan adalah itu definisi. Atau mengurekan contoh-contoh. Misalnya di paragraf itu ada contoh-contoh yang perlu diungkapkan. Misalnya saat menggambarkan suasana lebaran, maka ada beberapa perilaku orang pada umumnya. Misalnya seperti membeli baju baru, menyiapkan makanan, kemudian melakukan kunjungan dengan saudara, teman, dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Ada juga sebab akibat. Jadi dalam paragraf itu diceritakan dulu penyebabnya apa, lalu akibat-akibatnya diorekan dalam kalimat-kalimat berikutnya. Jadi misalnya karena gunung meletus, maka diceritakanlah akibatnya seperti apa. Yang sebaliknya adalah akibat sebab. Jadi dampak-dampak yang ditimbulkan bagaimana, lalu yang terakhir semua itu terjadi karena disebabkan oleh apa. Atau untuk menunjukkan sebuah ciri-ciri tertentu. Jadi misalnya menjelaskan, kalau kita ingin tahu tanah yang subur, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Berwarna hitam, kemudian bahan organik tinggi, pH netral, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri. Yang terakhir adalah analogi. Kata lain dari analogi adalah perumpamaan. Jadi ini sering dipakai saat kita menjelaskan. Saya pun ketika mengajar, menyuluh, sering membuat analogi. Kenapa? Karena manusia itu akan mudah memahami kalau diberikan perumpamaan yang dari sederhana dulu baru ke arah yang rumit. Misalnya saat kita menggambarkan bagaimana tanaman itu butuh unsur hara, maka analoginya bahwa semua makhluk hidup itu butuh makan. Karena makanan adalah sumber energi. manusia butuh makan. Demikian juga dengan tanaman. Tanaman cukup butuh makan. Kebutuhan makan dari tanaman itu kita sebut sebagai nutrisi atau unsur hara. Ini adalah contoh penjelasan tentang analogi. Bagaimana urean-ureannya? Mari kita simak. Misalnya terkait hal ini. Klasifikasi. Jadi jenis pengembangan dengan klasifikasi diawali dari objek atau sesuatu yang umum. Kemudian dikelompokkan, dibagi menjadi beberapa bagian subordinat. Contoh paragraf klasifikasi seperti berikut ini. Misalnya kita mengenal ada tiga macam gaya belajar seseorang. Yaitu visual, auditory, dan kinesthetik. Maka penjelasan berikutnya jika kita amati akan menjelaskan tentang tiga hal ini. Bagaimanakah visual, bagaimanakah auditory, dan bagaimana kinesthetik. Misalnya visual ini mulai dijelaskan, terus kemudian auditory ini mulai dijelaskan, dan kemudian menjelaskan tentang kinesthetik. Di sini terlihat ada gaya penulisan, jadi bukan satu apa, dua apa, tiga apa, tapi ada prolog yang ketiga seperti ini, berbeda dengan tipe visual dan auditory, tipe kinesthetik adalah, jadi ada seni, inilah seni orang menulis. Berikutnya adalah paragraf yang berisi tentang perbandingan. Bisa perbandingan itu umumnya adalah pertentangan. Si A bagaimana, si B bagaimana, yang tinggi bagaimana, yang rendah bagaimana. Perbandingan ini digunakan untuk mengontraskan atau untuk membedakan secara jelas dua hal dengan mengemukakan persamaan dan perbedaannya. Misalnya, kejahatan di dunia maya berbanding terbalik dengan kejahatan konvensional. Jadi di paragraf ini membandingkan antara kejahatan yang sekarang ini cybercrime dengan kejahatan konvensional zaman dulu. Apa bedanya? Nah, ini baru dijelaskan. Jika kejahatan konvensional harus menggunakan bla 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 bla. Nah, kalau kejahatan dunia maya harus bagaimana? Nah, di dalamnya semakin memperjelas bagaimana langkah-langkah keduanya dan untuk mendukung bahwa memang keduanya itu berbeda. Terkait dengan isi paragraf yang tentang langkah-langkah. Pengembangan ini dinamakan juga pengembangan proses atau tahapan. Jadi tahapannya seperti apa? Dalam pengembangan ini, penulis memberikan petunjuk prosedur atau cara bagaimana suatu hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, misalnya ini membahas tentang kesehatan. Osteoporosis sebenarnya cukup mudah dicegah asalkan kita dapat memenuhi empat langkah berikut. Jadi, kalimat di atas yang pertama ini intinya apa? Adalah pencegahan osteoporosis. Kalau kita sering baca, maka dengan mengamati seperti ini kita akan tahu intinya ini. Nah, pencegahannya apa? Anda bisa lihat ada cetak miring seperti ini. Intinya adalah gaya penulisan. Jadi, pertama koma cukupi. Kedua cetak miring. Ketiga kemudian keempat. Nah, dari gaya penulisan ini Anda bisa melihat bahwa ternyata dengan dibuat miring seperti ini itu orang akan lebih fokus. Kalau ingin membaca cepat berarti langsung ke arah pertama, kedua, ketiga, keempat intinya apa. Biasanya yang inti awal itu ada ditulis di pertama ini mencukupi kebutuhan kalsium vitamin D. Lainnya adalah penjelasan. Yang kedua apa? Olahraga. Yang ketiga apa? Hindari resiko. Yang keempat lakukan cek, pemeriksaan. Itu adalah teknik membaca cepat dan memahami secara cepat pula. Yang keempat adalah definisi atau was untuk memperjelas suatu hal, konsep, atau istilah. Serta menyangkut makna istilah atau kata dan etimologi istilah atau kata. Ini contohnya misalnya metode audio lingual adalah metode pembelajaran bahasa yang mengutamakan penggunaan indera adi dan indera visual. Jadi definisi ini misalnya di tulisan ini, ini topiknya adalah metode audio lingual. Dijelaskanlah kebawah. Karena ini bicara tentang definisi. Selanjutnya analogi. Tadi sudah saya jelaskan analogi itu digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Jadi biasanya kita menyantumkan dulu contoh yang mudah dikenal dulu, mudah dipahami dulu. Ini sangat penting dalam pembelajaran. Misalnya jika audien Anda adalah petani dengan pemahaman yang terbatas, maka untuk memahami hal yang rumit, misalnya terkait bagaimana unsur hara itu diserap oleh tanaman, maka Anda membuat analogi yang bisa dibayangkan oleh petani tersebut. Misalnya kita menganalogikan kalau kita makan akan digunyah kemudian masuk ke dalam lambung dan berubah menjadi tenaga. Baru kemudian kita menjelaskan tentang pentingnya nutrisi bagi tanaman. yang berikutnya adalah contoh penjelasan suatu pokok persoalan yang menjabarkan contoh-contoh yang sangat membantu untuk memperjelas pokok tersebut. Jadi intinya adalah contoh-contohnya. Misalnya teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Maka sebenarnya alinia ini isinya adalah tentang teknik pembelajaran. Baru di bawahnya adalah contoh-contohnya apa? Misalnya metode ceramah, kemudian metode diskusi, kemudian ada juga metode praktek dan sebagainya. Itu adalah untuk memperjelas dari sebuah pendapat kemudian diberikan contoh-contoh nyatanya seperti apa. Nah kemudian yang sepat akibat. Jadi paragraf diawali dengan sebab sebagai kekasan utama dan dikembangkan mengorekan akibat-akibat sebagai gagasan berikutnya. Jadi misalnya di paragraf ini proses pembelian capres awal pres 2024 berdampak positif bagi masyarakat. Nah ini sudah merupakan penyebabnya. Nah penyebab itu adalah sesuatu yang menjadi utama pembahasan. Lalu berikutnya adalah akibatnya. Dampak positif itu apa? Daru diorekan berikutnya. Nah lain lagi kalau yang kita lihat akibat sebab. Jadi pemamparan ini kebalikan dari pemamparan sebab-akibat disini sesuatu akibat menjadi gagasan utama dan sebab-sebab menjadi gagasan penjelasnya. Jadi misalnya akibat hubungan Indonesia itu menegang. Nah menegangnya kenapa? Oh karena disebabkan ini, 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 ini gitu. Jadi muaranya akibat itu ada di depan. Kalau tadi akibat itu ada di belakang. Kalau di depan, oh ini hubungan Indonesia-Malaysia menegang. Kenapa? Nah karena kasus ambalat, kemudian kremasi Malaysia terhadap pulau, maaf, terhadap budaya-budaya kita, dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian menjadi akhir bahwa ketegangan antara kedua negara. pembahasan yang terakhir adalah terkait dengan ciri. Kalimat topik dapat dikembangkan dengan mewaparkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu hal atau obyek. Misalnya, kehasilan uang rupiah dapat dikenali dengan 3D. Nah ini adalah ciri. Cirinya apa? Pertama, kalau tadi kan contohnya pertama itu di cetak miring. Ini kalau tidak di cetak miring Anda bisa lihat ya. Tapi kalau di cetak miring misalnya begini cetak miring itu akan lebih terlihat. Pertama ini kedua itu akan lebih terlihat. Ya kan? Nah ada kedua ada ketiga enggak? Kita harus nyari lagi nih. Nah misalnya ada dua cara ada dua cara untuk membedakan kehasilan dari uang tersebut. Apakah asli atau tidak? Nah seperti kalau kita ke bank kalau kita setor uang banyak biasanya setelah dihitung akan dilakukan pengecekan oleh petugas apakah itu asli atau tidak. Nah inilah sedara sekalian tahapan-tahapan yang perlu Anda pahami ya dimulai dari awal. Jadi pengembangan paragraf ini adalah tahapan ketika Anda sudah bisa menulis. Jadi bukan belajar menulis. Kalau belajar menulis itu masih menyusun kalimat. Tapi kalau paragraf itu merangkai kalimat-kalimat yang disusun, yang dimulai dari pengertiannya, kemudian syarat-syarat paragraf, unsur-unsur pembentuk paragraf, jenis paragraf, kemudian jenis pengembangan paragraf, dan bagaimana penjelasan dari jenis pengembangan paragraf. Tadi saya tekankan Anda pentingnya untuk memahami, menguasai dengan banyak latihan adalah jenis-jenis paragraf terkait dengan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Dan ini akan menjadi tugas yang bisa kita lakukan secara persahab, baik secara mandiri, maupun dipandu oleh dosen di kelas dalam dua kali pertemuan, agar Anda lebih menguasai bagaimana menyusun kalimat yang baik dan benar. Demikian untuk materi ini, silahkan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, sehingga nanti Anda bisa mengungkapkan ketidakjelasan itu dan bersama bisa kita diskusikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.